Halo des, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Hasina Parkar tahun 2017 Film ini dibintangi oleh Serada Kapur sebagai Hasina Parkar, Sidant Kapur sebagai Dawud Ibrahim Film ini diangkat dari kisah nyata seorang wanita bernama Hasina Parkar yang dituduh terlibat dalam bisnis ilegal saudaranya setelah saudaranya yang bernama Dawud Ibrahim meninggalkan India dan pergi ke Dubai Jika kalian suka video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Mumbai 22 Mei 2007 di sebuah pengadilan banyak media berdatangan untuk meliput sebuah kasus Kasus yang akan dipersidangkan adalah kasus dari seorang wanita yang bernama Hasina Parkar Banyak taksi berdatangan di pengadilan, dari taksi itu keluar para wanita yang memakai cadar Media menjadi heboh dan bertanya-tanya siapa di antara wanita yang memakai cadar yang merupakan Hasina Para wanita yang memakai cadar masuk ke ruang persidangan Hakim menyuruh Hasina yang asli untuk pergi ke kotak saksi Salah satu wanita yang memakai cadar berdiri dan pergi ke kotak saksi Wanita itu membuka cadarnya dan mengaku dirinya sebagai Hasina Parkar Seorang pengacara bernama Rosni mendakwa Hasina dengan banyak tuduhan kejahatan yang dilakukan oleh Hasina Hasina dituduh melakukan penipuan, penggelapan uang, pembunuhan, dan banyak kasus kejahatan lainnya yang dituduhkan kepada Hasina Orang yang mengajukan kasus di pengadilan untuk Hasina adalah Pramod Advani Pramod Advani merasa ditipu oleh Hasina namun Pramod Advani tidak bisa hadir di dalam persidangan Pengacara Hasina bernama Keswani tidak terima bahwa kliennya dituduh melakukan banyak kejahatan Hasina merupakan seseorang yang putus sekolah jadi bagaimana mungkin Hasina bisa mengoperasikan bisnis ilegal saudaranya Rosni yang merupakan pengacara dari Pramod Advani menyangkal pernyataan dari pengacara Hasina Bisa saja Hasina melakukan banyak tindak kejahatan karena kakak Hasina yang bernama Dawud Ibrahim adalah seorang gangster yang sangat jahat dan kejam Lalu Rosni bertanya kepada Hasina bagaimana Hasina bisa mengoperasikan bisnis kakaknya yang begitu besar Dan Hasina menjawab bahwa dirinya tidak bisa mengoperasikan bisnis saudaranya yang sangat besar karena dirinya tidak berpendidikan Hasina bersekolah sampai kelas standar 7 dan Hasina tidak tertarik dengan buku Hasina berjumlah 12 bersaudara, ayah Hasina hanyalah seorang polisi biasa Jadi faktor ekonomi merupakan salah satu faktor Hasina putus sekolah Meskipun ayah Hasina adalah seorang polisi, namun ayah Hasina tidak pernah membedakan mana penjahat dan juga mana anaknya Jika anak-anaknya berbuat salah, pasti ayah Hasina menghukum mereka sama seperti menghukum para penjahat Adegan flashback ke masa lalu Ayah Hasina yaitu Ibrahim Kaskar memukuli Dawud Ibrahim karena Dawud menyelundupkan emas Di kantor polisi orang-orang sangat menghormatinya, namun anaknya sendiri adalah seorang penjahat Ayah Hasina marah mengetahui sang anak adalah seorang penyelundup dan menyuruh istrinya untuk tidak memberi makan Dawud Hasina yang merasa kasihan terhadap kakaknya, di malam hari Hasina mengambil makanan dan memberikan makanan kepada Dawud Beberapa hari kemudian, ayah Hasina pulang ke rumah dengan wajah yang marah Ayah Hasina memberitahu istrinya dan anak-anaknya yang lain, selama ini dia mengira bahwa hanya Dawud yang terlibat Namun ternyata Sabir, saudara lelaki Hasina yang lain juga ikut-ikutan dengan Dawud Dawud dan Sabir membebol bang di siang hari Ayah Hasina benar-benar marah atas kelakuan kedua anak lelakinya Saat Dawud dan Sabir pulang ke rumah, ayah Hasina langsung memukuli dan memarahi mereka Hasina yang melihat kedua saudara lelakinya dipukuli, memohon kepada sang ayah untuk tidak memukuli mereka Namun ayah Hasina malah memarahi Hasina Ayah Hasina langsung membawa kedua putranya ke kantor polisi Dan menyuruh polisi untuk memukuli mereka habis-habisan Serta menaruh kedua anaknya dibalik jeruji besi Pada tahun 1976, Sabir dan Dawud telah dibebaskan dari kantor polisi Mereka masih tetap melakukan bisnis ilegal Dawud sedang keluar bersama dengan Hasina di sebuah pasar Saingan bisnis dan musuh Dawud yaitu Patan bersaudara mengejek Dawud Dawud tidak terima mendengar ejekan mereka Dawud menyerang mereka dan pada akhirnya Patan bersaudara dan juga Dawud bertarung Polisi datang dan menangkap Dawud Polisi menyuruh Hasina untuk pulang ke rumah namun Hasina tidak mau Hasina lebih memilih ikut bersama dengan Dawud Polisi tidak membawa Dawud dan Hasina ke kantor polisi Melainkan polisi membebaskan Dawud dan Hasina di tengah jalan Bisnis ilegal yang dikerjakan oleh Dawud dan Sabir berkembang sangat pesat dan menghasilkan banyak cuan Dawud dan Sabir bisa membahagiakan saudara-saudara mereka Hasina dan saudara-saudaranya yang lain bisa membeli barang-barang yang mereka inginkan yang sebelumnya tidak bisa mereka beli Keberhasilan bisnis ilegal yang dilakukan oleh Dawud dan Sabir membuat para saingannya menjadi was-was Saingan bisnis Dawud dan Sabir yaitu Patan bersaudara dan juga Karim Lala mengajak Dawud dan Sabir bekerja sama menjalankan bisnis ilegal Namun Dawud dan Sabir tidak mau Hal itu membuat Patan bersaudara menjadi marah dan membuat Patan berjanji bahwa dia akan menghabisi Dawud dan Sabir Hasina dinikahkan dengan seorang pria yang bernama Ibrahim Parkar Ibrahim sangat perhatian dan membuat Hasina merasa seperti seorang ratu Kehidupan pernikahan Ibrahim dan Hasina benar-benar sangat bahagia Sampai akhirnya mereka memiliki satu orang anak Hidup Hasina benar-benar bahagia Suami Hasina yaitu Ibrahim mempunyai restoran yang terletak di dekat rumah mereka Saudara lelaki Hasina yaitu Sabir dibunuh oleh Patan bersaudara Itu membuat Hasina dan keluarganya menjadi sangat sedih karena harus kehilangan salah satu anggota keluarganya Patan diadili di pengadilan dan Dawud tidak tinggal diam Dawud menyewa seseorang untuk membunuh Patan dan membunuh Patan lainnya dengan tangannya sendiri Kematian Patan bersaudara membuat Dawud diburu oleh polisi Dawud bersembunyi dan menghindar mengelabui polisi Dawud memutuskan untuk meninggalkan India Dia berpamitan kepada Hasina Hasina yang mengetahui bahwa kakaknya akan meninggalkan India menjadi sedih Dawud mengatakan kepada Hasina Hasina tidak perlu sedih karena ada Khalid yang merupakan tangan kanan Dawud Yang akan tetap berada di Mumbai bersama dengan Hasina dan menjaga Hasina Dawud akan pergi ke Dubai dan meninggalkan India Tahun 1992 Hasina memiliki empat anak Namun pada tahun itu juga suami Hasina yaitu Ibrahim Parkar terbunuh Hasina sedang bersantai bersama keempat anaknya di dalam rumah Sedangkan Ibrahim pada waktu itu sedang berada di restoran untuk berjaga Namun tiba-tiba sekelompok orang menembak Ibrahim dan menghancurkan restoran milik Ibrahim Ibrahim yang tertembak berhasil melarikan diri dan pulang ke rumah Hasina segera menyelamatkan Ibrahim Hasina membawa Ibrahim menuju ke rumah sakit Namun pada saat di perjalanan nyawa Ibrahim tidak dapat ditolong Hasina benar-benar menangisi kepergian suaminya Dawud menjadi salah satu orang yang berpengaruh di Dubai Dia mendengar bahwa suami Hasina terbunuh langsung menyuruh anak buahnya yang ada di India Untuk membalaskan dendam kepada pelaku pembunuh suami Hasina Para pelaku pembunuh suami Hasina dibunuh oleh anak buah Dawud Hal itu menjadi berita besar di media Hasina tahu bahwa itu adalah perbuatan kakaknya Hasina sekarang sudah menjadi janda dan dia harus menghidupi keempat anaknya Dan dengan bantuan Khalid Hasina kembali membuka restoran milik suaminya untuk mencari nafkah Kerusuhan telah pecah di kota Mumbai Muslim menyerang Hindu dan Hindu menyerang Muslim Banyak korban dan mayat tergeletak di mana-mana di kota Mumbai Semua orang ketakutan untuk meninggalkan rumah tak terkecuali Hasina Hasina bersembunyi di dalam rumah bersama dengan keempat anaknya Suatu malam Hasina mendapat telpon dari Dawud Dawud sangat mengkhawatirkan Hasina Dawud meminta Hasina untuk meninggalkan India dan tinggal di Dubai bersama dengannya Namun Hasina menolak tawaran dari Dawud untuk pergi ke Dubai Hasina lebih memilih untuk tetap tinggal di negaranya Setelah terjadi kericuhan tidak lama setelah itu terjadi ledakan bom di beberapa titik di kota Mumbai Yang menyebabkan banyak korban berjatuhan Berita tentang ledakan bom yang terjadi di Mumbai menjadi berita utama di media Dawud melihat berita tentang kejadian ledakan bom Polisi menjemput Hasina di rumahnya untuk melakukan interogasi Karena polisi mengira ledakan bom yang terjadi di kota Mumbai ada kaitannya dengan kakak Hasina yaitu Dawud yang sekarang tinggal di Dubai Hasina pergi ke kantor polisi dan meninggalkan keempat anaknya bersama dengan Khalid Hasina diinterogasi oleh polisi dan polisi menanyakan tentang ledakan bom yang terjadi di Mumbai Hasina tidak tahu apa-apa tentang ledakan bom yang terjadi Polisi memberitahu Hasina bahwa perencanaan ledakan bom yang terjadi di Mumbai direncanakan di Dubai Hasina membantah ucapan polisi tidak mungkin kakaknya melakukan hal seperti itu Karena Hasina dan juga ibu Hasina ada di Mumbai Jadi tidak mungkin kakak Hasina melakukan ledakan bom untuk menyakiti dia dan juga ibunya Setelah interogasi yang panjang Hasina kembali ke rumah Media-media memberitakan bahwa Dawud adalah seorang teroris Anak-anak Hasina yang melihat TV menyaksikan berita yang menyatakan bahwa paman mereka adalah seorang teroris bertanya kepada Hasina Namun Hasina tidak bisa menjawab anak-anaknya Setiap hari Hasina dijemput oleh polisi untuk diinterogasi Polisi selalu menanyakan hal yang sama yaitu tentang ledakan bom yang terjadi di Mumbai kepada Hasina Hasina selalu menjawab polisi bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang ledakan bom yang terjadi di kota Mumbai Hasina sudah muak diinterogasi setiap hari oleh polisi Polisi selalu menanyakan hal yang sama kepada Hasina Setiap pagi Hasina selalu dijemput oleh polisi dan mencapai rumah pada saat malam hari Hasina tidak punya waktu yang cukup untuk dihabiskan dengan anak-anaknya Hasina menelpon Dawud dan mengatakan kepada Dawud bahwa dia sudah lelah Beberapa hari terakhir Hasina hidup dalam ketakutan Takut melangkah keluar rumah, takut untuk tidur, bahkan Hasina juga tidak selera untuk makan Anak-anak Hasina selalu bertanya apakah Dawud adalah seorang teroris Hasina tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anak-anaknya Hasina bertanya kepada Dawud Apakah memang benar Dawud dalang dibalik ledakan di kota Mumbai Namun Dawud tidak menjawab Hasina Keesokan harinya Hasina kembali diinterogasi oleh polisi Hasina benar-benar lelah dengan semua interogasi dan juga pertanyaan yang diajukan oleh polisi Hasina mengatakan kepada polisi Polisi meminta pertanggung jawaban kepada kakak Hasina atas semua kejadian yang terjadi di Mumbai Bahkan jika seseorang meninggal karena serangan jantung, polisi juga akan meminta pertanggung jawaban dari kakak Hasina Polisi menjawab Hasina dengan mengatakan Apa yang bisa dilakukan oleh polisi Semua keluarga Hasina meninggalkan India dan hanya tersisa Hasina Oleh karena itu, polisi meminta keterangan kepada Hasina atas semua kasus yang terjadi di kota Mumbai yang disebabkan oleh kakak lelaki Hasina Polisi bertanya kepada Hasina kenapa Hasina tidak meninggalkan India seperti saudara-saudaranya yang lain Dan Hasina menjawab polisi Alasan Hasina tidak meninggalkan India karena setelah suami Hasina meninggal Anggota keluarga suami Hasina adalah tanggung jawab Hasina Jadi karena itu Hasina tidak meninggalkan India Setelah kejadian interogasi, sekarang Hasina menjadi penasehat Banyak orang berdatangan ke rumah Hasina untuk meminta saran, bantuan, dan nasehat untuk masalah yang mereka miliki kepada Hasina Hasina benar-benar sangat dihormati dan beberapa waktu berlalu, anak-anak Hasina sudah besar Tetangga Hasina meminta bantuan kepada Hasina karena bangunan yang dia tempati telah dibeli oleh seorang investor Dan investor itu menaikkan harga sewa Hasina setuju untuk membantu tetangganya dan Hasina pergi ke tempat investor Hasina meminta kepada investor untuk menurunkan harga sewa Namun investor itu tidak mau Investor itu berasal dari Dubai Investor itu menyuruh Hasina pergi dari tempatnya Dan Hasina mengatakan kepada investor itu untuk menghubungi seseorang di Mumbai Karena kakak Hasina adalah seorang yang berpengaruh di Mumbai Investor itu berpikir bahwa Hasina hanya membual omong kosong Dan ternyata keesokan harinya investor itu datang ke rumah Hasina dan meminta maaf kepada Hasina Investor itu juga setuju untuk menurunkan harga sewa Adegan kembali ke masa sekarang di persidangan Rosni terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada Hasina Bahkan Rosni memanggil saksi untuk dimintai keterangan Di dalam persidangan Saksi yang dihadirkan oleh Rosni di persidangan Ada yang membela Hasina dan ada juga yang menentang Hasina Tapi menentangnya masih dalam hal yang wajar Putra pertama Hasina yang bernama Danis juga ikut terseret di dalam persidangan Putra pertama Hasina yaitu Danis adalah seorang pembisnis Hasina melarang putranya untuk membawa-bawa nama kakaknya yaitu Dawud Ibrahim Karena nama Dawud Ibrahim sangatlah berbahaya Hasina sudah sering memperingatkan putranya untuk tidak memakai nama Dawud Ibrahim dalam berbisnis Namun putra Hasina yaitu Danis masih saja memakai nama Dawud Ibrahim untuk melakukan bisnisnya Hingga suatu hari Danis putra Hasina meninggal dunia karena kecelakaan Hasina hancur melihat putranya meninggal Suami dan keluarga Hasina telah meninggalkan Hasina dan sekarang putra Hasina juga meninggalkannya Kecelakaan yang terjadi kepada Danis sudah direncanakan oleh musuh Di persidangan Rosni mengatakan kepada Hasina buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Kakak Hasina yaitu Dawud Ibrahim adalah seorang penjahat Pasti keponakannya yaitu anak Hasina yang bernama Danis juga seorang penjahat Hasina marah mendengar ucapan Rosni dan menyuruhnya untuk diam Sudah cukup Hasina mendengar ocehan Rosni Hasina mengatakan sesuatu di pengadilan Anggota keluarga Hasina meninggalkan Hasina karena kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh Hasina Kakak Hasina memilih kejahatan di dalam hidupnya Hasina bisa saja memilih kakaknya dan tinggal bersamanya Namun Hasina tidak mau Dia terjebak dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh kakaknya Mungkin Hasina telah melakukan banyak kesalahan selama dia hidup Semua orang mempunyai pilihan di dalam kehidupan Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dipilih Dari siapa kamu lahir, kapan kamu mati, dan siapa saudaramu Itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan dan kita tidak bisa memilih itu Hasina hanyalah korban keadaan kejahatan yang telah dilakukan oleh kakaknya Hasina mengatakan hal-hal lain yang membuat semua orang yang ada di dalam persidangan terdiam Setelah perdebatan dan adu argumen antara Rosni dan pengacara Hasina yang sangat panjang di ruang persidangan Akhirnya hakim memutuskan bahwa Hasina tidak bersalah karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Rosni tidak kuat Dan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Hasina tidaklah berdasar Hasina yang dinyatakan tidak bersalah meninggalkan pengadilan dengan terhormat Film ini diangkat dari kisah nyata Namun sayangnya film ini kurang meledak di pasaran Jadi itu dos alur cerita dari film Hasina Parkar tahun 2017 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Pirmi Lengge